Selamat pagi. Perkenalkan nama saya, Samina Rizadokut. Saya menghasilkan Rizal Rizal Rizal. Semester 9, jururkan Sosurayi. Sekarang saya tidak melakukan pembapak sebuah masalah yang baik. Saya akan sedikit mengaparkan saya dari buku ke-16. Buku ke-16 dengan jurul teknologi dan privasi di era informasi. Bangkitnya berkas digital. Saat ini kita hidup di dunia dimana ada banyak berkas tentang masing-masing. Ini salah satu berkas-berkas ini dalam format digital disimpan dalam kompromi masing-masing. Database komputer adalah database komputer oleh sejumlah administrasi pemerintah dan sektor swastat perusahaan. Masalah yang disebabkan oleh perkembangan ini perlu ditemukan. Tetapi untuk memahami masalahnya, pertama-tama kita harus mengerti bagaimana mereka muncul. Yang pertama ada sejarah database sektor publik. Yang kedua ada sejarah database sektor swastat. Dan terakhir ada sales space dan informasi pribadi. Kita ke pembahasan tentang sejarah database sektor swastat. Database menyediakan cara yang efisien untuk menyimpan dan mencari data. Diorganisir ke dalam bidang informasi. Database memimpinkan pemasar untuk mengurutkan berbagai jenis informasi. dan untuk melantukkan peringkat atau memilih berbagai sekelompok individu dari daftar tanah pelanggannya sebuah praktik disebut pemodelan. Melalui proses ini, lebih sedikit surat atau panggilan perlu dibuat menghasilkan tingkat response yang lebih tinggi dan lebih rendah biaya. Selain mengisolasi pelanggan perusahaan yang paling memuntungkan, pemasar mempelajarinya membuat profil dan kemudian menggunakan profil itu untuk temukan pelanggan serupa. Ini tentu saja tidak hanya memberikan informasi tentang pelanggan yang ada, tetapi pengumpulan data tentang calon pelanggan juga. Yang kedua penjelasan tentang sejarah database sektor publik. Negara menyimpan catatan publik tentang penangkapan, kelahiran, pos, pidana, perkahwinan, pernikahan, perceraian, kepemiliran properti, pendaftaran, pemilih, kompensasi pekerja, dan sejumlah jenis catatan lainnya. Negara riset sensor mengamanakan bahwa catatan disimpan pada banyak profesional seperti dokter, pengacara, insinyur, agen ansuransi, perawat, polisi, muntan, dan guru. Dengan ketiga adalah save space dan informasi pribadi. Save space adalah garis depan baru untuk memimpulkan informasi pribadi, dan kekuatannya baru melalui eksploitasi. Internet berkembang menjadi pusat pasar informasi pribadi, kemudian membuat penjualan dan pembelian data jauh dari muda. Daftaris berisi data tentang usia, jenis kelan, pendapatan anak, dan masih banyak lagi. Ada daftar yang ditunjukkan untuk New Movers with Children sebuah daftar yang mencapai data tentang usia anak-anak. Sebuah daftar yang disebut Save single woman menyatakan bahwa single wanita mewakili pasar utama untuk perjalanan atau peliduran, frequent flyer, club, kartu kredit, investasi, makan malam, hiburan, mesurang, seluruh, katalog, belanja, dan sebalik, kelajutan. Rekonseptualisasi Divasi Informasi Metafora yang paling banyak dibahas dalam wacana informasi divasi adalah penggambaran Big Brother or George Hardwell pada tahun 1984. Penggunaan Metafora Big Brother untuk alamhan masalah privasi di database. Tidak menghirankah bahwa Big Brother telah lama menjadi metafora pilihan untuk menyediakan masalah privasi dan itu sering terjadi dipanggil saat menerah taktik penggeledahan poisi, penyedapan dan pengawasan video, dan penggunaan menciap obat. Maka tidak mengurankan bahwa file acana yang berkembang dengan privasi informasi telah menggunakan metafora. Bentuk Dehumanisasi Database dan Metafora Kafka Menguraikan metafora Kafka Penggunaan Database tertentu membantu perkembangan keadaan, ketidakperdayaan, dan kerentanan yang diciptakan oleh sekurangnya orang dan segala bentuk partisipasi yang berarti dalam pengumpulan dan penggunaan informasi kepada mereka. Birokrasi dan kekuasaan tentunya bukan masalah baru. Basis data tidak mengurutkan untuk melemahkan birokrasi. Mereka mempergurut mereka tidak hanya dengan memperbesar eksistensi ketidakseimbangan kekuatan, tetapi dengan mengubah hubungan menjadi menemukan cara yang merubatkan kita. Itu ada penghakiman yang dimisihkan, yang kedua ada ketidakperdayaan dan kurangnya partisipasi, ketiga teknik membuat informasi bermasalah, dan yang terakhir keempat tidak bertanggung jawab dan kecerobohan. Penjelasan tentang penghakiman yang dimisihkan, salah satu bahaya besar menggunakan informasi yang umumnya kita anggap pribadi adalah kita sering membuat penilaian berdasarkan informasi pribadi tentang orang tersebut. Salah satu bahaya dari tersentralisasi sistem pemprosesan data dari adalah fakta yang disimpan tentang individual akan menjadi satu-satunya fakta penting tentang subjek pemelidikan. Dan yang kedua ada ketidakperdayaan dan kurangnya partisipasi. Provasi menyangkut pribadi seseorang, kekuatan dalam jaringan perumat hubungan sosial yang melingkupinya, yang melingkupi hidupnya. Saat ini, sejumlah besar hubungan ini melibatkan dalam interaksi dengan lembaga publik dan swasta. Selain sedikit harga dan produk yang kita beli, itu lingkungan dari sejenisnya. Kita bergantung pada lembaga swasta, sebagai perusahaan telepon, perusahaan utilitas, layanan internet, penyedia, penyedia layanan kabel dan perusahaan asuransi kesehatan. Selanjutnya, teknik penentuan informasi bermasalah. Ketidakperdayaan ini diperparah oleh fakta bahwa proses pengumpulan informasi di Amerika itu klanis klinik bermuka dua dan tidak adil. Pilihan diberikan kepada orang untuk informasi mereka bukanlah pilihan sama sekali. Orang harus memiliki data pribadi untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan asuransi, memiliki kartu kredit, atau berpartisipasi seperti warga negara normal dalam ekonomi hari ini. Pasat tujuan hampir tidak ada artinya dalam banyak konteks. Ketika orang memberikan pasat tujuan, berarti harus sering menuju total jaman yang dikontrol harus menurunkan mereka. Selanjutnya, ada tidak bertanggung jawab dan menurunkan kecerohan. Kurangnya kendali seseorang adalah tertahan oleh cara yang sering tidak dipikirkan dan tidak ketenang jawab menggunakan informasi pribadi dan kurangnya akuntabilitas dalam menggunakan dan membunuhi data dengan data lain. Masalahnya tidak sederhana, hanya kurangnya konteks individu atas informasi. Tetapi situasi di mana tidak ada yang melakukan kontrol yang berarti atas informasi tersebut. Mungkin sekian sejarah saya. Terima kasih.